Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari keempat temen-temen saatnya rutinitas jadwalnya untuk RDIB NDK temen-temen jadi jadwalnya hari ini adalah vaksin NDIB dan NDK Nah bisa mulai yang perlu saya jelaskan untuk hari ini ya ada tambahan belanja temen-temen ya jadi buat temen-temen yang ikuti program ini supaya tahu rincian pembiayaan tambahan biaya ya yang pertama adalah untuk karena program vaksin ya program vaksin yang perlu kita siapkan Hai tadi udah saya beli vaksin ya vaksin NDIB dan NDK ini NDIB nya adalah ini NDIB Hai kemudian NDK NDK nanti kita suntik ya kita injeksi ya kita injeksi kemudian tambahan juga untuk vitamin ya ada Vita stress jadi Vita stress ini fungsinya seperti terlihat di sini temen-temen hai 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 kelihatan menambah daya tahan tubuh dan mencegah stress pada waktu sebelum dan sesudah vaksinasi setelah potong paruh pindah kandang penggantian ransum cuaca buruk dan masa rontok buruk dan lain-lain ya intinya di sini nanti nanti ini difungsikan adalah mencegah stress temen-temen namanya juga kita stress ya jadi mencegah stress ini karena populasi cuman 100 ekor saya membeli yang paling kecil yaitu kemasannya adalah 50 gram temen-temen bisa pakai merek lain juga temen-temen ya boleh bebas yang penting fungsinya sama sifatnya ini boleh kita beri atau kita anjurkan temen-temen ya karena ini ibaratnya orang habis divaksin mungkin ada demamnya atau apa ya kita nggak tahu nah ini Hai untuk mencegah stressnya disitu temen-temen untuk komposisinya enggak begitu kelihatan Hai komposisinya itu produknya dari Medion harga di tempat saya tadi saya belinya Vita stress 9000 rupiah temen-temen nah kemudian ada ndib ndib ini nanti tetes mata ya ini saya beli dosis yang terkecil yang ada di tempat kami ya yang ada di tempat saya adalah 500 dosis ini untuk 500 ekor ya 500 ekor terlalu banyak sebenarnya harusnya ini 200 atau 100 ekor karena punya kita kan 100 ekor jadi harusnya 100 ekor harganya menjadi agak membengkak ya temen-temen ini harganya adalah 24.000 udah jadi satu dengan pelarutnya udah jadi satu dengan pelarutnya ini sekali campur harus habis Hai lalu dibuang temen-temen ya Nah Medivac ndib Hai nah memang untuk ke jumlah 100 ekor memang kurang efisien temen-temen untuk perawatan vitamin dan juga obat-obatan juga vaksin ya temen-temen karena harganya nanti kita akan ngikutinya dan akan lebih lebih mahal akan tetapi mau nggak mau itu udah menjadi resiko jadi kalau temen-temen agak berlebih modal berlebih dan berani mencoba paling tidak saya sarankan minimal 500 ekor dan itu dan untuk ndib ini fungsinya jadi temen-temen biar tahu temen-temen ya sebenarnya fungsinya apa ndib ini jadi ndib ini untuk mencegah Hai kondisi seperti keluar rendir dari hidung ngorok produksi telur turun kualitas telur menjadi rendah kerabang kasar ini untuk ayam yang udah produksi jadi keluar rendir dari hidung keluar rendir dari hidung ngorok kan gitu itu untuk ndib untuk mencegah itu ya temen-temen jadi sifatnya mencegah kemudian kita lanjut ke nd kill atau nd emulsion ini nd kill nd emulsion nanti kita lakukan dalam satu hari ini dua dua vaksin temen-temen ya pertama kita lakukan tetes yang kedua kita lakukan dan injeksi suntik boleh kita lakukan dua 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 kegiatan ini ya karena yang satunya aplikasinya adalah tetes mata yang satunya aplikasinya adalah injeksi jadi nggak ada masalah kemudian untuk nd sendiri itu gejala atau untuk meng menghindari penyakit-penyakit seperti kotoran berwarna hijau ya kotoran berwarna hijau ngorok kematian tinggi ya leher terpuntir leher terpuntir atau tetelo ya tetelo ini ini pakai nd ini kemudian torticolis torticolis atau bahasa-bahasa peternakannya adalah torticolis leher terpuntir nah gitu oke jadi ini nanti kita aplikasikan juga jadi yang kita lakukan pertama nanti kita memberi minum ya vitamin ini ini aplikasinya adalah waktunya adalah dua hari sebelum dan sesudah vaksin sebelum dan sesudah vaksin tapi bisa jadi kita lakukan untuk seharian nggak masalah nggak jadi masalah ini ini multifungsi nanti kita kombinasi kita gantian dengan yang vitacic teman-teman ya kemudian nanti saya lakukan tetes mata dulu ini ini dilakukan untuk tetes mata ya pakai NDIB kemudian injeksi Oke langsung saja teman-teman untuk pengaplikasiannya kita mulai saja langsung ini Oh ya ini pukul sebentar saya lakukan pukul setengah 12 siang teman-teman jadi saya lakukan jam sekian karena memang di saat ayam saya buka supaya tidak terlalu dingin teman-teman ya supaya tidak terlalu dingin untuk kondisi ayamnya Alhamdulillah sehat-sehat atau baik-baik saja teman-teman ya seperti ini kondisinya ya seperti ini Alhamdulillah udah ada pertambahan ukuran Oke langsung saja teman-teman kita kerjakan selamat menikmati 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 baik teman-teman ini sekarang kita pengaplikasian dari NDIB teman-teman ini NDIB pengaplikasian pakai NDIB ini juga pakai pelarutnya teman-teman jadi kita coba untuk kita aplikasikan teman-teman caranya gini teman-teman ya kita campurkan saja terima kasih dengan satu dan kita tutup pakai penutupnya ini sudah bawaan sudah diberi oke udah siap untuk kita aplikasikan tetes mata satu mata saja enggak usah kanan-kiri satu kali oke langsung kita ke sana teman-teman oke ini teman-teman jadi nanti kita 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 ambil satu persatu kita tetes kemudian kita letakkan disini tidak boleh sampai ada yang tertinggal teman-teman ya ini kita letakkan disini kita ambil lagi kalau bisa menetes teman-teman ya jadi teman-teman untuk mempermudah ya daripada kita harus ambil satu persatu dengan kondisi sangat jauh kita bisa kita bisa memanfaatkan baknya ya teman-teman apa tempat bak DOC nya yang kemarin itu bisa kita manfaatkan untuk penempatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah sudah selesai kita lanjut ke vaksin berikutnya teman-teman vaksin endekil oke kita lanjut ke vaksin endekil teman-teman ini sudah selesai kita pindahkan lagi ke geser ke sana lagi kemudian kita lakukan hal yang sama tetapi nanti kita menggunakan vaksin endekil yaitu pakai injeksi oke bagaimana persiapannya lihat lagi yang kedua vaksinnya adalah medivac endekil 100 mili ini terlalu banyak ini kapasitasnya kalau dosisnya adalah 100 dosisnya adalah 200 netonya 100 mili nah disini nanti kita akan menyuntikkan 0,2 mili per ekor ayam ya di bawah kulit teman-teman ya menyuntikkan di bawah kulit atau sukutan leher bagian belakang teman-teman nah nanti untuk alatnya adalah pakai alat seperti ini kita menyebutnya dengan skorek karena memang mereknya skorek ya mereknya skorek nah terus untuk mata jarumnya ini 0,7 mili saya mempergunakan 0,7 mili untuk setelahnya adalah 0,2 mili untuk harganya ini adalah 50 ribu teman-teman jadi kalau mungkin ada kemasan lebih kecil untuk kapasitas 100 ekor teman-teman bisa pakai yang kapasitas 100 ekor oke langsung saja teman-teman kita aplikasikan cara bukanya disini ada tanda kita tarik seperti ini teman-teman udah tarik udah terbuka terus kemudian kita langsung pasangkan ini aja teman-teman yang jelas ini harus sudah steril teman-teman teman-teman sampai ujung bawah plus teman-teman juga harus siap jarum ya jarum contik ini untuk memberi rongga udara di saat nanti kita hisap kulit diberi satu atau diberi dua baru kita sentikan oke udah siap teman-teman kita ke posisi jadi ini teman-teman posisinya jadi ini bagian belakang sini teman-teman kita pijat kulitnya kita angkat teman-teman kulitnya kita angkat jadi nanti seperti ini teman-teman kulitnya kita angkat kemudian kita tusuk bagian leher kita angkat seperti ini baru kita tusuk jangan terlalu jangan terlalu ke dalam teman-teman tapi miring gitu gitu selamat menikmati 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 tetap semangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati